Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Made Pada video kali ini, Pak Made akan membahas tentang pelajaran matematika yaitu tentang denah Nah, sebelum kita memahami tentang denah terlebih dahulu kita harus tahu arah mata angin Ada delapan arah mata angin yaitu barat, timur, utara, selatan, barat daya, barat laut, timur laut, dan tenggara Dan disini ada gambar denah Dimana di dalamnya ada gambar masjid, SPBU, sekolah, apotik, taman bermain, rumah sakit, rumah adi, pusat perbelanjaan, dan rumah rani Dan disini kita akan menentukan posisi denah yang sesuai arah mata angin Nah, dan disini ada pertanyaan Rumah sakit berada di sebelah titik-titik sekolah Dan yang kedua Di sebelah tenggara apotik terdapat titik-titik apa Dan yang ketiga Di sebelah timur laut rumah adi terdapat apa Dan yang terakhir SPBU berada di sebelah titik-titik rumah sakit Sebelum menjawab, kita harus pastikan dulu Tahu arah mata anginnya Pertanyaan B Yaitu rumah sakit berada di sebelah selatan sekolah Terus pertanyaan yang nomor C Di sebelah tenggara apotek Terdapat yaitu adalah pusat perbelanjaan Dan Pertanyaan nomor D Di sebelah timur laut rumah adi terdapat Taman bermain Dan yang terakhir SPBU berada di sebelah Barat laut rumah sakit Nah, demikianlah Penjelasan tentang denah Sesuai dengan arah mata angin Nah, dan tugas selanjutnya Kita akan Membuat denah Di sini ada penjelasan Mita akan pergi dari rumahnya ke sekolah Ia berjalan menuju arah timur Mita bertemu dengan perempatan jalan Kemudian berbelok ke arah selatan Setelah belok Di sebelah kiri Mita terdapat taman bermain Sedangkan di sebelah kanan terdapat toko buku Mita bertemu lagi dengan perempatan jalan Kemudian belok ke arah kiri Di sebelah kiri Mita terdapat kantor pos Sekolah Mita berada di seberang kantor pos Nah, sebelum kita membuat denah Terlebih dahulu Kita akan menentukan dulu Bagaimana Arah mata anginnya Nah, di sini sudah kita tahu Arah mata anginnya Baru kita membuat denahnya Nah, di sini Pak Made sudah gambarkan denahnya Dan rute-rutenya sudah Pak Made juga gambarkan Nah, demikianlah Penjelasan Pak Made Tentang membuat denah Nah, dan penjelasan Pak Made Yang terakhir Yaitu menentukan Rute perjalanan Nah, di sini ada Dena Jika Aryo tinggal di komplek Perumahan Sakura Indah Tuliskan perjalanan Aryo Menuju SD Matahari Dan kolam renang cahaya Masing-masing melewati Jalan Sakura Rute perjalanan Aryo Yang pertama adalah Dari komplek perumahan Sakura Indah Menuju ke arah timur Pertemu pertigaan Jalan Sakura Belok kiri Pertemu pertigaan lagi Belok kiri ragi Ke jalan matahari Bertemu pertigaan Luruh sedikit Di sebelah kiri ada minimarket Nah, SD Matahari Berada di seberang minimarket Nah, perjalanan Rute Aryo yang kedua Menuju kolam renang cahaya Yaitu dari komplek perumahan Sakura Indah Menuju ke arah timur Ada pertigaan Belok kiri Jalan Sakura Ada pertigaan lagi Belok kiri lagi Menuju jalan matahari Lurus terus Melewati SD Matahari Sampai bertemu Perempatan Belok kiri Menuju jalan Kamboja Bertemu pertigaan Lurus terus Kolam renang cahaya Adanya di sebelah Kanan sebelum pertigaan Jalan Melati Demikianlah penjelasan dari Pak Made Tentang Dena Semoga penjelasan dari Pak Made Bisa bermanfaat untuk kita semua Terima kasih